Intro Halo guys, pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan mesin menghitung uang yumak tipe DMS 680T Mesin ini memiliki 3 detektor yaitu detektor UV, detektor MG, dan detektor IR Detektor IR digunakan untuk mendeteksi ukuran uang kertas Sedangkan detektor UV digunakan untuk mendeteksi watermark Dan detektor MG digunakan untuk mendeteksi pita magnetik dari uang kertas Nah disini kita sudah menyiapkan uang rupiah emisi lama dan baru Mulai dari pecahan 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, pecahan 75,000, dan 100,000 Serta uang kertas palsu dan uang dolar pecahan 1, 5, dan 10 dolar Mari kita coba deteksi uang 100,000 versi lama dan baru Ketiga sensor UV, MC, dan IR sudah kita nyalakan Berhasil 75,000 berhasil 50,000 versi lama dan baru Berhasil 20,000 berhasil 10,000 berhasil 5,000 berhasil 2,000 berhasil Dan 1,000 berhasil Nah Untuk pecahan uang 1000, mesin ini belum bisa mendeteksi Jadi mesin penghitung uang DMS 680T ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah lembarnya saja Tetapi tidak bisa untuk menghitung total nominal Mesin ini bisa digunakan untuk deteksi uang rupiah versi lama dan baru Hanya pecahan 2000 sampai dengan 100 ribu Untuk pecahan 1000, mesin ini akan mendeteksi sebagai uang palsu Sekarang mari kita coba mendeteksi uang dolar Pecahan 1, 5, dan 10 dolar Berhasil Nah mari kita coba secara global Pecahan uang dolar Rupiah emisi lama dan baru Serta kita sisipi Uang kertas Uang kertas disini terdeteksi sebagai uang palsu Dan juga uang seribu rupiah terdeteksi sebagai uang palsu Nah mari kita coba menghitung uang campur dolar dan rupiah emisi lama baru Tetapi disini untuk sensor NG Kita coba matikan saya hanya menggunakan sensor UV dan IR Berhasil artinya Uang seribu rupiah ini bisa Bisa terdeteksi menggunakan sensor UV dan IR Tetapi tidak akan terdeteksi sebagai uang asli menggunakan sensor NG Nah mari kita coba menghitung uang campur dolar dan rupiah Emisi lama serta emisi baru Hanya menggunakan sensor IR Karena sensor IR hanya mendeteksi Menggunakan mendeteksi Ukuran uang kertas Maka uang pecahan seribu rupiah berhasil lolos Sekarang mari kita coba Untuk menyalakan sensor UV nya Jadi disini kita menggunakan sensor UV Berhasil Kesimpulannya Uang seribu rupiah bisa lolos Menggunakan sensor UV dan IR Tetapi apabila kita menyalakan sensor NG Maka uang seribu rupiah tidak akan lolos Nah terdeteksi sebagai uang palsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!